Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya hamba Allah dari Indra Mayu ingin bertanya Buya, coba jelaskan kepada kami Bagaimana sesungguhnya hukum kisos yang ada di dalam Al-Quran Terima kasih Buya Walakum fil kisosi hayatun Kisos ada di dalam Al-Quran Dengan adanya kisos untuk menjaga kehidupan Kalau orang mengerti di saat dia membunuh akan dibunuh Maka dia akan memikir dirinya Kalau aku membunuh akan dibunuh Maka aku tidak akan membunuh Dan dibalik perintah Allah adalah segala kemuliaan Dan kisos sendiri bukan serta-merta Dan kisos sendiri hanya bisa ditegakkan oleh imam Makanya hukum fikir ada dibagi tiga Ada hukum imamah, ada hukum qadu, ada hukum fard Hukum fard adalah individu bisa melaksanakan tanpa adanya qadi Tanpa adanya imam Contoh sholat, puasa, bebas individu Ada hukum qadu, persengketaan, harta dan sebagainya diselesaikan oleh qadi Ada hukum imamah, tidak boleh orang berorang melaksanakan Mengkisos orang berorang, tidak boleh Had, potong tangan, tidak boleh Ini adalah hukumnya imam Karena imam nanti akan menggerakkan semua perangkat-perangkatnya Untuk mengecek, benar tidak ini pembunuhan Sebab ada orang bukan pembunuhan Dikatakan pembunuhan bisa jadi Maka setelah dibuktikan kalau ini terjadi pembunuhan dan sebagainya Baru dikisos Setelah ada kisos, yang lain pada takut untuk membunuh Eh selama ada kisos Tapi jangan dianggap kisos itu segampang itu Bukan Tapi itu perlu proses Dicek kembali ini Tentang kebenarannya Saksinya Dimana terus dipelajari sampai terbukti Baru nanti dikisos Seperti itu, jadi ada Dan kisos adalah kehidupan dibalik itu semuanya Dan kalau sudah orang membunuh satu orang Berarti itulah merendahkan kemanusiaan Maka dia layak dibunuh Tidak perlu hidup Karena kalau sudah berani membunuh satu manusia Mudah baginya membunuh seribu manusia Karena hilang kemanusianya Yang dibunuh adalah sama dengan dia Yang dibunuh adalah manusia Maka manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia Dia adalah tidak boleh hidup Karena dia akan menghempiskan manusia Hari ini dia membunuh satu orang Tapi begini mudah membunuh dua tiga orang Jadi yang dikisos itu Orang yang membunuh dengan sengaja Berangkat dari kebencian dengan kemanusiaan Kalau orang membunuhnya tidak sengaja Naik motor nabrak Enggak Nembak burung jatuh Enggak kenal dibikir burung Tak tanya orang Ya sengaja Itu enggak dikisos Yang kisos adalah membunuh dengan kebencian Dengan marah Jadi indah Hukum kisos itu indah Karena untuk menjaga kehidupan Bahasa Al-Quran ini Hanya orang-orang cerdas saja Yang bisa faham makna ini Dikritik oleh negeri-negeri Orang-orang kafir Kisos enggak manusiawit Tanyakan kepada mereka Hukuman apa yang paling tepat Orang yang tidak menghargai kemanusiaan Ya Karena yang dibunuh bukan orang yang kau cintai Maka kau bisa ngomong Coba kalau yang dibunuh orang yang kau cintai Apa yang kau kalukan dengan pembunuh ini Dia enggak mikir tentang kejadian musibah kepadanya Dia hanya mikir ke pembunuh Kalau seandainya yang dibunuh adalah orang yang paling kau cintai Terus apa yang kau lakukan setelah itu Tidak ada seindah hukum Islam Cuman kadang kisos itu digambarkan hanya Main bunuh-bunuh begitu Ya jelek main bunuh-main bunuh Tapi ada sebabnya Pencurian potong tangan ada sebabnya Tidak menghargai hartanya orang Tidak amanat Yang mau mencuri segini bisa mencuri gede lagi Kisos telah ada hukum kisos Coba di negeri yang ada hukum kisos Hampir tidak ada pembunuhan Di negeri hukum kisos Hampir tidak ada pembunuhan Aman karena tegakkan hukum kisos Maka lihat pembunuhan hampir tidak terjadi Sekarang orang gampang bunuh Kenapa? Aman bunuh lari pergi Kalau ada kisos Dan betul itu ditangani yang membunuh Dikejar sampai ketemu Mekir Kalau saya membunuh Aduh kejar Nanti mati saya Tidak jadi Itulah indah dalam Islam Semua ingat Hukum dari Allah Allah yang lebih tahu tentang masalah Hambahnya Dan yang mengerti Allah yang maha tahu Tentang apa yang masalah untuk hambahnya Maka jangan terlintas sedikit pun Rasangka buruk dengan hukum Allah Kisos Tolak Poligami Waris Ini biasanya oleh orang-orang kafirsanya Dihembuskan Untuk menunjukkan bahwa dalam Islam Dalam Islam adalah ketidakadilan Dalam Islam adalah pertentangan Dengan hak asasi manusia Dalam Islam Itu adalah upaya untuk membuat keraguan Dalam hati umat Islam Kalau sudah ragu dengan Islam Dia akan meninggalkan Islam Bergabung dengan mereka Mereka akan senang Itu yang mereka tunggu-tunggu Tidak Islam adalah dengan segala keistimewaannya Dengan segala keindahannya Dengan segala kebaikannya Tanpa celah Karena agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.